Itu hanya dicopas saja itu, dicopas saja keterangan air. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi sebagaimana yang mungkin teman-teman sudah ketahui, di mana klien kami juga, Saudara Dede, sudah memberikan secara langsung keterangannya. Jadi memang benar peristiwa yang disampaikan di dalam berita acara itu tidak pernah terjadi. Jadi saat itu Saudara Dede ini dihubungi oleh Saudara AF, untuk kemudian berangkat ke kantor Pores, Cerebon. Saat itu dia tidak mengetahui sebenarnya apa ini tujuan ke sana. Dan ternyata sampai di sana, dia bertemu pada akhirnya dengan Pak Rudiana, kemudian disampaikanlah agar memberikan keterangan sebagai saksi dalam peristiwa meninggalnya anak Pak Rudiana. Nah, Dede ini bingung, karena dia tidak tahu apa-apa dalam peristiwa itu. Bahkan tidak kenal. Nah, tapi kemudian dia harus melalui proses BAP tersebut yang sebenarnya peristiwa itu. Jangankan ya peristiwa, dia tidak tahu nama-nama orangnya, tidak tahu, tidak ada yang dia kenal itu semua. Nah, sehingga kemudian dia dari proses yang telah terjadi tersebut, BAP itu, dan juga memang kalau kita buka kembali di dalam berkas perkara putusan, itu hanya dicopas saja itu. Dicopas saja keterangan AF kepada keterangan Dede. Dalam berkas yang perkara Eko dengan Rifaldi, kalau tidak salah, dan lima perkara yang terpidana lain. Nah, itu hanya dicopas. Kemudian Dede ini terpanggillah dia karena merasa bersalah, merasa berdosa, dia bisa sekian tahun berada di luar, menikmati kebebasan, kemerdekaan, bahkan dia bisa berkeluarga, punya anak. Tetapi orang-orang yang terdampak akibat daripada BAP-nya, karena kuncinya di situ, karena dua orang inilah yang ditemui oleh Rudiana, yang kemudian menyatakan ada kumpul-kumpul di depan, kemudian dikejar, ada motor melintas dikejar, ada kelemparan, dan sebagainya. Nah, dia merasa berdosa, dan dia ingin menebus rasa dosanya itu. Sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan, siap. Saya siap menggantikan tujuh terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega daripada dia di luar, tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada tujuh terpidana yang harus di penjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa itu. Jadi sebenarnya runtutannya itu ada beberapa peristiwa ya. Jadi dari peristiwa di tanggal 25 ada, yang mana sebenarnya di situ si Dede tidak ada, ya terus ada peristiwa yang disampaikan pemukulan ya, karena ada memasuki perempuan lah, kira-kira begitu ya. Nah terus kemudian ada dipukul oleh warga di situ, yang kemudian AEP ini merasa mungkin apakah balas dendam atau kecewa atas peristiwa itu. Lantas ketika bertemu dengan Rudiana, maka menyampaikan itu orang-orangnya ada yang nongkrong di depan SMP 11. Nah namun kalau kembali kepada keyakinan itu, tentu ya ini sudah disampaikan sendiri oleh Dede. Dia didampingi oleh mamanya ya sama kakaknya. Dan memang dia sangat terpanggil. Kenapa dia baru muncul? Ya karena memang itu yang dia sampaikan. Dia kerja puli bangunan gitu. Kalau dia harus meninggalkan pekerjaannya sehari saja, dia sudah kehilangan penghasilannya. Terus dia mau bercerita kepada siapa gitu. Dia punya rasa ketakutan. Tapi ketika dia melihat dari channelnya Kang Deddy, terus kemudian melihat peradi, dia punya kepercayaan diri untuk mencari keadilan. Dia menemukan akses to justice. Untuk dia bisa bersuara bahwa yang sebenarnya ceritanya seperti ini. Bang ini kan 2016, maksudnya semua itu kan berasal dari pengakuan, pengakuan Dede dan lain-lain lain. Adakah bukti yang bisa Abang Sodoran nanti untuk membantu polisi membuktikan pengakuan ini? Ya tentunya kami ini masih melakukan ya, menggali apa sekiranya nanti yang akan kita buktikan. Tetapi ini kan sebenarnya hanya sebahagian dari kejanggalan, kejanggalan, kejanggalan ya. Bagaimana Liga Akbar juga sudah mencabut. Tidak ada peristiwa itu gitu. Yang konvoy, yang kemudian dia berada di dalam proses pelemparan itu. Jadi ini hanya bagian daripada kejanggalan yang luar biasa ini. Tentu nanti kita akan menyiapkan itu. Baik, nanti habis ini. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.